Intro Selamat malam Yang akan kita presentasi kan bukan World Bank namun mengenai program Multidonor Fund Dimana hukus area kita adalah untuk Aja dan Nia Sebenarnya juga ada trust fund yang lain ya bukan hanya untuk Aja dan Nia Untuk Bidangkata dan Jawa Tengah Jadi Multidonor Fund ini sendiri berdiri 2005 Tahun ini 2005 bulan Juni persisnya Yang khusus untuk merespon pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh Ini merupakan gambaran awal pasca bencana dimana Kehancuran yang ditimbulkan oleh tsunami dan gempa di Aceh sangat besar Lebih hampir 6 triliun, hampir 60 triliun nilai perusahaan untuk Aja dan Nia Nah keunikan dari MDF itu sendiri Ini merupakan sekuran download dimana kita memainkan beberapa peran yang penting Antara lain berbicara dengan pemerintah Kemudian juga suatu mekanisme pendanaan yang fleksibel Yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah Serta lembaga lainnya Kemudian juga kita punya struktur yang memudirkan respon secara cepat Serta MDF sendiri dalam operasinya Tentunya pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia itu merupakan Ujung tolak Jadi semua kebijakan itu harus melalui pemerintah Karena pada akhirnya Apapun yang dilakukan oleh MDF Akan diambil alih oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah Nah fokus dari MDF ini sendiri merupakan program recovery community Jadi program-program yang berbasis masyarakat Dimana program-program ini itu dimana memperdayakan masyarakat Jadi beberapa projek yang lain Misalkan rumah ini sendiri Konsepnya adalah konsep masyarakat Dalam arti mereka merencanakan, membangun dan juga mengawasi apa yang mereka tahu Lainnya adalah infrastruktur dan transportasi Ini juga merupakan area atau sektor yang tidak dimasuki oleh banyak pemain Apapun agensi untuk AJ dan IAS Jadi MDF sangat berkomunikasi Karena kita tetap tahu di pasca, tsunami, dan jembal ini Itu infrastruktur banyak sekali rusak Karena kalau kita lihat di portfolio itu hampir 60% pekerjaan infrastruktur yang rusak Lainnya adalah peningkatan kapasitas dan governance Karena dengan hanya memberi infrastruktur, dengan hanya memberi rumah ini tidak akan cukup Jadi perlu kita berdayakan, baik masyarakat maupun pemerintah lokal dan pemerintah provinsi Nah ada beberapa program yang kita tanya ini tentunya Tujuannya adalah memperkuat dan memperkuat basis masyarakat, memperkuat pemerintah, serta juga memperkuat pihak-pihak yang terlibat Lainnya adalah environment Ini juga merupakan salah satu sektor yang tidak didapat perhatian yang banyak pasca bencara tsunami Jadi kita juga menghubung program-program untuk melindungi sutan Aceh Karena kita ketahui, kebutuhan kayu itu tidak berusak lingkungan Hal lain-lain, ini juga merupakan program-program yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua hidrat kepan itu tinggal Contohnya adalah program disaster reduction untuk Aceh Jadi masyarakat beraya bagaimana nantinya untuk tanggap ke dalam rencana Dan tentunya ke dalam program-program untuk memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan pemerintahan provinsi Nah koordinasi dan komunikasi ini jadi penting sekali Jadi bukan hanya pada tataran, pemerintahan juga komunikasi sampai pada level yang paling bawah Jadi komunikasi sampai pada pressure level Dan usahanya terus berlanjut mulai dari awal sampai dengan sekarang Jadi bukan hanya dengan sosialisasi program, namun juga meng-sosialisasi apa yang seharusnya dibutuhkan di masyarakat Nah ini ada beberapa hal yang menarik, saya pikir, pertantangan di usaha rekomunikasi akhir-akhir ini ya Itu ada beberapa misalnya teknis, namun ya bagian merupakan problem, kemudian juga komunikasi Kemudian ketubatan masyarakat menjadi penting, juga koordinasi Atau pemerintahan susah dan pemerintahan itu juga sangat penting Yang terjadi dengan baik pada saat awal-awal tergiatnya rencana Kemudian juga hal lain-lain, itu koordinasi di antara pembangunan-pembangunan itu sendiri Dan Aceh, komunikannya merupakan karena konflik Jadi ini kita harus dimaksudkan di dalam program-program Bukan berarti kita bersupport, karena konflik Namun setiap kegiatan itu harus konflik, sensitif Juga di sini, isu kualitas itu juga merupakan atensi dari Pembangunan 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 yang fleksibel Untuk bisa merespot kebutuhan Kebutuhan itu bervariasi Nanti akan kita bicarakan mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk konteks agen-ganias Misalkan, untuk pas kita bencana, perumahan yang merupakan selasai ini saya korang sangat penting Kemudian juga komoditi infrastructure Jadi, community infrastructure ini merupakan komunitas yang diperlukan pada level pedesaan, juga kemampuannya atau memberdayakan bentang lokal, ini sangat penting sekali. Nah, hal lain yang penting untuk merespon bencana, itu pemilihan projek, sebaiknya itu projek-projek yang bergurasi pendek, dan juga harus jelas eksik strategi dari program ini. Karena FGM, pada akhirnya, ini karena tadi pemberdayakan kemasalahan, itu pemberdayakan pemerintah lokal, jadi mereka carilah untuk merdayakan, karena pada akhirnya mereka akan melanjutkan pembangunan ini. Hal lain-lain yang penting di sini adalah, dolar juga memiliki flexibilitas untuk program-program yang mereka dan lain, dan juga pemerintah silih, karena sering kali, Pemisi darurat itu ditangkapi dengan kondisi normal, ini yang akhirnya melaksanakan di daerah itu menjadi sangat sulit, jadi dibutuhkan ya flexibilitas untuk merespon bencana. Nah, belakang dan strategi, ini juga merupakan poin yang penting, karena memberdayakan, lagi-lagi itu memberdayakan aparatus, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan proses konsultasi intensif, serta adanya pengadilan keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat, dengan tidak mengorbankan kualitas. Nah, ini merupakan gambaran, jadi perusahaan di Aceh, itu 6,2 miliar dolar, jadi 60 triliun lebih kurang. Nah, komitmen untuk membangun Aceh itu mencapai 7,7 miliar dolar, jadi besar sekali, karena ada ruang, 1,5 miliar dolar untuk membangun Aceh yang lebih baik. Jadi, luar biasa rangkapan dari berbagai pihak untuk membangun Aceh dan yang lebih baik. Ini merupakan alokasi, atau kita lihat alokasi dari program-program yang dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi, kita lihat merupakan sektor yang paling banyak mendapat perhatian, dan diikuti oleh sektor-sektor soft lainnya. Nah, kalau kita lihat pada bagian bawah, infrastruktur itu sedikit sekali. Jadi, kenapa yang dia masuk ke infrastruktur, karena kebutuhan itu ada, namun tidak diberhasilkan baik oleh pemerintah yang paling lain. Terima kasih. Terima kasih.